Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Maspor dan hari ini Maspor ada di kota Boyolali Jawa Tengah Maspor disini sedang menelusurin kota Boyolali untuk mencari 10 kuliner di Boyolali yang menurut Maspor menjadi favoritnya Maspor Video-video ini dibuat sebelum pandemik dan sebagian baru sekarang ini yang sudah masa PSBB baru ini tadi bersiapan new normal Disini 10 kuliner itu ada hal yang menarik dengan Boyolali jadi harus teman-teman tonton sampai selesai Apa aja ada susu segar, ada nasi tumpang yang gak ada di kota lain dan ada jadah yang ada di dataran tinggi Selong Jangan lupa yuk ikuti Sebelum melanjutkan video ini maka teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu Karena dengan subscribe akan menambah semangatnya Maspor untuk membuat konten-konten berikutnya Dan jangan lupa pencet tombol lonceng Boyolali merupakan suatu daerah yang suhu kondisi alamnya adalah sangat bagus Sehingga sapi yang hidup di Boyolali dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan susu segar Sehingga pada malam hari banyak pedagang yang berjualan susu segar di kota Boyolali Dari sekian banyak orang yang berjualan tersebut Maspor hari ini mendatangin susu segar Mas Bejo Susu segar Mas Bejo ini berlokasi di Jalan Raya Boyolali, Semarang di nomor 237 Tepatnya di Rekosari, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Biasanya susu segar Mas Bejo ini buka dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam Disini menu dari susu segar Mas Bejo tidak hanya susu tapi banyak sekali makanan-makanan ataupun minuman lainnya Misalnya ada nasi kucing, kemudian ada tahu goreng, ada usus, kemudian dan lain sebagainya Minsan juga ada Harga dari susu segar disini rata-rata adalah 7.000 rupiah Kemudian gorengannya 1.000 rupiah dan nasi kucing seharga 2.000 rupiah Bakso menjadi makanan favorit orang Indonesia Sehingga Mas Por pada saat di Boyolali juga mencari tempat bakso yang paling enak menurut Mas Por Dan akhirnya Mas Por menemukan yaitu bakso Pak Selamat Bakso dan miayam Pak Selamat ini berada di tengah kota Boyolali Tepatnya di Jalan Pandanaran, Boyolali Dan biasanya bukannya dari pukul 7 sampai dengan jam setengah 9 malam Menu di tempat makan ini sangat komplit sekali Sehingga teman-teman tinggal mencari sesuai dengan selera teman-teman Dan melihat harga budget dari teman-teman Ada pun menu dan daftar harga bisa dilihat disini Untuk kali ini Mas Por mencoba adalah bakso Bakso disini ada 2 versi yaitu bakso sedang dan bakso besar Mas Por mencoba untuk bakso sedang dengan harga 16.000 rupiah Dan bakso besar dengan harga 20.000 rupiah Bakso di Pak Selamat ini seperti bakso yang lainnya adalah sangat enak sekali Dan perbedaannya adalah disini hanya menggunakan mie putih dan sayurnya sawi Jadi tidak ada mie kuning ataupun yang lainnya Menurut pengamatan kami disini adalah pelayannya adalah sangat cepat Untuk menyajikan kepada customer Begitu juga dengan kebersihannya menurut saya adalah bersih Bebek goreng pinggir berada di jalan perintis kemerdekaan Poison Boyolali Hari ini saya mengunjungi rumah makan bebek goreng yang katanya paling enak di Boyolali Rumah makan ini sebenarnya merupakan cabang yang ada di Pengging Yaitu tepatnya di timur pasar Pengging Lokasi sekarang ini paling gampang kalau kita cari adalah di jalan nasional dari Solo menuju ke Semarang Nama pinggir diambil dari nama pemilik dari rumah makan ini yaitu Pak Pinggir Jam operasional dari rumah makan ini adalah dari jam 11 siang sampai dengan jam 21 malam Menunya sesuai dengan nama rumah makan ini yaitu adalah yang paling spesial Bebek goreng Kemudian ada ayam kampung Kemudian jeruan bebek Jeruan ayam Ada burung darah Dan tahu tempe Serta minuman Ada es teh manis Ada jeruk Jeruk anget Es jeruk Dan sebagainya Hari ini saya mencoba makan bebek goreng Setelah saya merasakan bebek goreng Komen kami adalah Bubunya itu sangat legit Bebek gorengnya terasa gurih Kemudian tekstur dagingnya juga lembut Kemudian sambalnya sangat bervariasi dari yang pedas sampai dengan super pedas Jadi benar-benar enak sekali Setelah selesai saya makan Kemudian saya melakukan pembayaran ke kasir Harganya adalah Untuk bebek goreng Harganya satu porsinya adalah Rp21.000 Kemudian untuk es teh manis Rp4.000 Teh panasnya adalah Rp4.000 Dan jeruk panas Rp5.000 Nasi Rp4.000 Jadi saya pikir ini harganya masih terjangkau Rumah makan Buriyati Ampel ini berada di depan pasar Ampel Boyolali Tepatnya di dekat pertigaan pasar Ampel Rumah makan ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu Dan sekarang sudah generasi kedua Jadi sekarang yang mengelola dari anak dari Bu Riyati Menu di sini spesialnya adalah ada tongseng Ada gulai, ada kare, ada tumpang, dan ada pecel Namun apabila saya datang ke sini Karena saya sudah beberapa kali ke sini Saya biasanya memesan adalah kare Hari ini saya pesan kare dan gulai Di sini ciri khas yang ada adalah Selain rasanya yang enak sekali Juga karena dagingnya adalah bisa dimasak dengan empuk Dan ini sudah benar-benar menjadi legenda di kota Ampel Warung makan ini sekarang juga sudah membuka cabang Di jalan lingkar luar atau jalan baru salah tiga Selain menu yang saya sebutkan di atas Di sini juga ada menu gorengan dan tahu Ataupun tempe bacem Di sini buka dari pagi hari sampai dengan jam 4 ataupun jam 5 Dari pagi sampai sore biasanya di sini Pelanggan adalah rame sekali Sehingga pelanggan adalah selalu keluar masuk Keluar masuk dan sangat rame Warung makan ayam goreng ulam sari ini Terletak di tengah kota Boyolali Tepatnya di jalan kates Boyolali Yaitu berdekatan dengan menara susu tumpah di Boyolali Warung makan ini sudah ada dari tahun 1947 Dan ini ayam gorengnya adalah ayam goreng kampung Rumah makan ini sudah menjadi legenda juga di kota Boyolali Dimana sekarang dimiliki oleh Bapak Haji Sukamto Harga ayam adalah dihitung berpotong dengan harga Rp25.000 Seperti rumah makan yang lain Di sini juga menunya adalah sangat banyak Yaitu Di sini selain kita bisa menikmati ayam kampung ulam sari ini Kita juga bisa membeli oleh-oleh khas dari Boyolali Yang paling terkenal di sini adalah Marneng dan Jadda Sate Kambing Buranto ini berada di sekitaran pasar Boyolali Tepatnya dekat dengan menara susu tumpah Ataupun yang paling tepat adalah Di belakang salah satu swalayan yang berada di Boyolali Tempatnya memang agak ke dalam Namun hampir semua orang sekitar pasar Boyolali akan tahu mengenai Sate Kambing Buranto ini Sate Kambing Buranto ini sudah ada dari tahun 1972-an Menurut informasi yang kami peroleh Dan sekarang Ibu Rantonya masih aktif Namun pada saat saya mengunjungi kebetulan Buranto tidak ada Dan kami bertemu dengan anak beliau yang sekarang ikut operasional di sini Menu di warung makan Sate Kambing Buranto ini adalah seperti menu-menu yang warung lainnya Yaitu ada sate, kemudian ada tongseng, ada tengkleng, ada gulai Dan semuanya menjadi favorit khususnya adalah tengkleng Apabila Anda mau memesan tengkleng Sebaiknya Anda adalah satu hari sebelumnya ataupun datang pagi hari Hari ini saya datang pada pukul 11 siang namun tengkleng sudah habis Jam bukanya adalah dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore Karena tengkleng habis kemudian saya memesan sate dan tongseng Sate di sini adalah ukurannya sangat besar gitu tadi Dan dihidangkannya nanti sudah tidak dalam tusukan Tapi sudah dibuka dan disajikan kepada pemesan Cara pesannya di sini sangat cepat sekali Dan kita tidak ada dalam waktu hitungan 5 menit Barang yang kita pesan sudah siap sedia Kenapa seperti itu? Karena walaupun tidak ada pengunjung Biasanya karyawannya itu selalu membakar sate Sehingga apabila kita datang memesan langsung bisa tersedia Harga satu porsi adalah Rp35.000 komplit Jadi baik sate maupun tongseng maupun tengkleng Harganya semuanya adalah sama Setelah saya mencoba sate dan tongseng Saya bisa memberikan suatu review bahwa satenya sangat empuk sekali Kemudian tidak bau kambing dan sangat enak Irisan bawangnya juga lumayan besar dan menimbulkan aroma yang luar biasa Sate berapa buku? Satu porsi dan 3 kali Oh satu Kalau tongseng semua sama Tengkleng juga sama Oh semua sama ya Minumnya dua loh Warung Iga Bakar Pakwit ini berada di tengah kota Boyolali Tepatnya di Jalan Merapi kecamatan Boyolali Ancer-ancernya adalah Di dekat dari patung kuda Boyolali Warung Iga Bakar Pakwit ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam Ada pun menu-menu yang ada di sini adalah Ada Iga Bakar, ada Iga Goreng, ada Iga Rebus, Iga Penyet, Iga Gongso, dan sebagainya Dan di sini ada juga adalah mengenai dibuat paket besar dan paket kecil Ada juga adalah tambahan adalah menu spesial sambal Yaitu ada sambal terasi, sambal bawang, ada juga sambal-sambal yang lain Paket Iga Bakar itu paket Iga baik di Goreng, Bakar, maupun di Penyet, Gongso Untuk ukuran besar harganya Rp45.000 Sedangkan untuk kecil adalah Rp35.000 Setelah saya mencoba dari menu di sini, luar biasa Menunya adalah sangat enak sekali Bumbunya sangat terasa dan yang paling penting dagingnya benar-benar empuk Sehingga kita pakai sendok sedikit pun langsung bisa copot dan itu kita makan dengan luar biasa Nikmat sekali Ada pun untuk minuman seperti tempat-tempat lain juga Itu ada teh, ada jeruk, ada susu, ataupun jus Di sini biasanya dari pagi sampai sore selalu antri Karena benar-benar selain tempatnya strategis di tengah kota Juga karena rasanya enak sekali Nasi Tumpang Pak Suprih ini berada di Jalan Profesor Suharso, Boyolali Tepatnya di Lampu Merah Jalan Profesor Suharso Menu andalan di warung makan ini adalah sesuai dengan namanya yaitu Nasi Tumpang dan Susu Segar Kebetulan hari ini saya datang jam 3 sore Sehingga susu segarnya sudah habis Sehingga saya akan mencoba Nasi Tumpang Rumah makan ini sudah berdiri sudah puluhan tahun yang lalu Dan sekarang ini masih dikelola oleh Pak Suprih Kebetulan hari ini saya tidak bisa bertemu dengan Pak Suprih dan bertemu dengan Ibu Suprih Hari ini adalah saya pertama kali memasuk dari rumah makan Pak Suprih ini Saya jadi penasaran dengan Nasi Tumpang Karena Nasi Tumpang merupakan ciri khas dari Kabupaten Boyolali Ada pendapat Anda belum bisa dikatakan ke Boyolali Bila Anda belum mencoba Nasi Tumpang Akibat penasaran itu saya akhirnya datang disini Pertama kali saya masuk saya ditawarin minum dan saya gak tahu harus milih menu apa Ternyata menu Nasi Tumpang disini berbeda dengan tempat lain Adalah disini sudah dibungkus seperti nasi kucing Setelah itu adalah saya mengambil Nasi Tumpang tadi dibungkus dan akhirnya saya buka Paling bawah adalah nasi putih kemudian diatasnya ada daun adas kemudian ada bubuk kacang dan kemudian disiram dengan kuah dari Nasi Tumpang itu atau orang Boyolali menyebutnya adalah letok Kuahnya ini aromanya sangat ciri khas sekali karena ini terbuat dari tempe busuk Napi bukan tempe busuk yang seperti kita bayangkan adalah ini biasanya adalah tempe biasa yang sudah mengalami fermentasi lebih lanjut sehingga mengeluarkan bau yang sangat khas tersebut Ini pertama kali saya mencoba dan menurut saya ini ya lumayan ya orang baru coba dan ya ciri khas disini dan saya harus menghabisin dari menu ini dan rasanya menurut saya adalah enak Apalagi harganya adalah hanya 5.000 rupiah jadi ini benar-benar murah dan enak dan ini bisa terjangkau Omah Jadambah Rubi Selo ini berada di jalan Kihajar Saloko Samiran Selo Boyolali Lokasinya berada di suatu puncak ketinggian yang berada di Selo dan kita bisa melihat gunung merapi maupun merbabu Jam buka dari warung ini adalah dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore Mbah Rubi adalah pemilik warung yang sudah almarhum dan sekarang ini sudah dikelola oleh generasi keempat dari Mbah Rubi Sehingga ini benar-benar menjadikan suatu legend kuliner di Selo Jadah ini terbuat dari beras ketan dan kelapa yang menjadi pilihan untuk diproses dengan secara tradisional Sehingga kita bisa memberikan suatu rasa yang gurih lesat Disini juga bisa menerima pesanan maupun dimakan di tempat Menu andalannya adalah jadah Namun disini kita juga bisa ditambah dengan tahu tempe baik tempe bacem biasa maupun tempe kebus Harga satu paket adalah 20.000 rupiah Disini kita bisa memilih hanya jadah putih saja maupun jadah putih dicampur dengan jadah merah Bila ditambah dengan tahu tempe akan menjadi 25.000 rupiah Selain jadah dan tahu tempe disini kita juga bisa memesan minuman baik minuman kopi teh maupun minuman lainnya Ini jadahnya itu jadah mbah rubi Ini jadah mbah rubi itu adalah jadah warung jadah yang ada di ketinggian Selo di Boyolali Dan ini enak banget kita lihatin ya Ini besin jadah ini kita pakai tempe tempe bacem ataupun tahu bacem Kemudian kalau ini yang manis bisa juga dengan tempe gendus Jadi variasi tergantung kita mengapa Saya hari ini mencoba adalah jadahnya dengan tempe Sangat empuk ya jadi tidak keras empuk banget tempe nya juga manis Pedang asal Soto Haja Fatimah berada di Jalan Garuda yang terletak di Pasar Sunggingan Boyolali Dahulunya Soto Haja Fatimah ini bernama Soto Mbok Giem Soto Mbok Giem sudah berada dari tahun 1950-an Kemudian setelah bermusyawar secara internal Soto Mbok Giem berubah menjadi Soto Haja Fatimah Soto Haja Fatimah ini sekarang sudah banyak mempunyai cabang Baik ada di Solo di Semarang dan banyak lokasi di Boyolali khususnya Menu yang berada di sini adalah Andalanya adalah Soto Daging dan Soto Ayam Kemudian ada juga ditambah dengan lauknya Yaitu ada tahu bacem ada tepik bacem Kemudian ada gorengan ada telur Dan ada usus serta makanan yang lainnya Untuk minum seperti tempat-tempat lain juga pada umumnya Ada jeruk, ada teh panas, ada es teh manis dan sebagainya Harga dari Soto ini adalah Baik Soto Ayam maupun Soto Daging Adalah Rp 9.000 per porsi Jadi ini sangat murah dan tidak murahan Terima kasih Terima kasih